Seperti inilah ruangan perpustakaan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara atau Rutan Rantau. Perpustakaan yang berdiri semenjak tahun 2012 tersebut dibangun khusus untuk para penghuni lapas, dengan tujuan agar para penghuni lapas bisa terus meningkatkan wawasannya meski sedang berada di dalam tahanan. Bahkan perpustakaan yang dibuka dari hari Senin hingga Kamis, pukul 8 hingga pukul 11 siang ini, begitu ramai dikunjungi, itu terbukti dari banyaknya para penghuni lapas yang berkunjung ke perpustakaan setiap harinya. Menurut pengelola perpustakaan Nur Ainah, sebelum memiliki perpustakaan ini, awalnya pihaknya hanya mengedarkan buku-buku yang mereka pinjam dari perpustakaan keliling kepada para tahanan untuk dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, pihak perpustakaan mendapatkan bantuan buku-buku dari Kementerian Hukum dan HAM serta perpustakaan provinsi. Sehingga buku-buku yang berada di perpustakaan ini telah mencapai 2.200 buah dengan jenis yang beragam. Jumlah sekarang karena ada bantuan dari Kementerian Hukum dan perpustakaan provinsi, jadi berjumlah sekitar 2.200 buah. Dan itu memungkinkan untuk kami pinjamkan kepada penghuni, soalnya penghuni kami berjumlah sekitar 300 orang. Dan perpustakaan kami itu dibuka selama 4 hari kerja dari hari Senin sampai hari Kamis untuk melayani penghuni yang ingin membaca ataupun meminjam. Jamnya? Jam dibukanya perpustakaan kami sekitar jam 8 sampai jam 11. Jumlah penghuni per hari berapa ini? Jumlah penghuni per hari kami perkiraan sekitar 30 orang, tapi tidak semuanya untuk meminjam. Kadang-kadang mereka cuma membaca di ruang perpustakaan. Tapi ada juga yang meminjam sekitar 10 atau 5 orang untuk dibawa ke kamar. Harapannya untuk perpustakaan ini? Harapannya, karena di perpustakaan itu ada buku pendidikan agama, buku pendidikan keterampilan, buku pendidikan masak-memasak untuk penghuni wanita. Jadi harapan kami itu mereka agar bisa lebih berkreatif atau untuk agama, bisa untuk mendalamnya agama, untuk keterampilan, bisa untuk keterampilan di masa depan dia kalau dia sudah keluar dari hutan. Kalau untuk wanitanya, penghuni wanita, ada kan di sana ada buku masak-memasak. Mungkin ada buka dia nanti kalau sudah keluar hutan, ada membuka rumah makan. Dengan adanya perpustakaan ini diharapkan dapat menambah wawasan para penghuni lapas, sehingga dari buku yang mereka baca, bisa bermanfaat bagi para penghuni lapas di kemudian hari. Selain itu, kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapin juga diharapkan agar pemerintah dapat membantu perpustakaan rutan rantau untuk menambah jenis buku yang berada di perpustakaan ini. Arief, Tapin TV melaporkan.